21 hari melaksanakan operasi antinarkotika mulai dari tanggal 22 Februari hingga 13 Maret 2018. Polres Bungo berhasil meringkus 16 pengedar sekaligus pemakaian narkoba dan seorang diantornya perempuan. Bahkan ada juga tersangkau residipis yang latigo kali dengan kasus yang sama. Daya tangan belasan tersangkau polisi berhasil mengamankan beram bukti jenis sabu dengan berat total 109 gram. Polres Bungo AKBP Budiman Bostang Panjaitan mengatakan residipis tersebut adalah seorang perempuan bernama Yusmawati. Bahkan wanita iku merupakan pemain Lamo dan masuk dalam jaringan antar provinsi. Diakui Polres selama antik berlangsung ada tujuh laporan yang masuk dan dua target operasi berhasil deringkus. Atas pembuatannya 16 tersangkau terancam kurungan penjara selama 20 tahun. Dan perlu kami sampaikan disini untuk tersangka Yusmawati CS ini sudah ketiga kalinya. Saya ulangi, sudah ketiga kalinya diringkus akibat penyarabundaan pengedar narkoba. Itu pasalnya yang sangkakan? Ya ini semua pasalnya kita diterapkan undang-undang narkotika dengan ancaman itu maksimal 20 tahun.